Halo semuanya apa kabar pada episode kali ini gua akan me-replay atau merecap war yang baru saja selesai warnya sangat ketat ya dimana skor akhirnya adalah 58 52 lawan kita ada dari klan Iran namanya Persian Master hampir semua base diratakan kecuali nomor 12238 dan 11 dan kita berhasil meratakan hanya tersisa dua yang berpada nomor 5 kita bisa lihat sendiri base-basenya memiliki tingkat kesulitan yang medium-hard Zero yang level 30 ya seperti sudah dilihat biasanya base anti-tree star semua ya oke gua akan coba replay dari nomor paling bawah paling budget seperti biasa gua akan dengan kecepatan kali dua atau kali empat untuk berpertingkat waktu enjoy Terima kasih telah menonton Bok serbiko Saya akan terkini Saya akan terkini Saya akan terkini Terima kasih Oke mati Kenapa jenom Lanjut lagi Nomor 18 Sampai TH8 Untuk TH8 nya juga pakai Blitz Anti 3 star Jadi matikan kesulitannya Menengah sulit Belum terlalu mati Kita bisa menang Juara ini daya score yang sangat fisik 5-8 Kemudian 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 Bok masuk surgical T-heal Keleten mengikuti hoax Heal t-shirt Lanjut lagi Ini Ada T-shirt base Isinya Sangat Susah dipancing Ketengah Hai Tehnya Berpikir Base ini sangat populer sekali ya Sekarang Berhubung yang waktu war ditambah jadi 35 detik dan ditambah 30 detik jadi lebih banyak peluang untuk rata atau untuk bisa di tiga starin baik itu th8 maupun th9 ini adalah townhall 8.5 ya yaitu th9 dengan defense th8 tanpa expo air defense hanya satu jadi basically ini masih th8 hanya dengan tambahan Archer Queen saja dan unlock barak lava gil squad membunuh Terkuit Foxer Jikal terlalu mudah ya karena masih tergolong th8 maaf sedikit terputus karena ada masalah koneksi lagi kita sambung aja ya di tahun 8.5 ya kalau masuk kioskot terbunuh atas Queen dengan bantuan satu jam spell sisinya PK kita poison lebih mudah karena ini masih tergolong th8 kita lanjut lagi ke serangan tiga star berikutnya masih sama 8.5 kali ini artinya ada empatnya di pinggir ini ada tangan serangan tambel di pinggir ini ada tangan serangan tambel di pinggir ini ada tangan serangan tambel nah kalau di Kalau suhu tanah selaman tambel selanjut lagi nomor pebetulat yang bantuan Fly plane yang sama 2 hoax 2 Golem jam spellnya tidak digunakan sepertinya masih relatif mudah biasanya kalau teman-teman bisa dengar di luar ada suara itu ada suara hujan kita coba smart code anti-tristar base masih dengan dua golong base seperti ini biasanya punya trap atau double jain bomb yang berjauhan dari utter bone biasanya jauh base ini maaf double jain bomb di sekitar ekspu hampir fail ya untuk masih menyimpan hop dan heal heal cuma satu heal lanjut nomor 12 biasanya tergolong sulit dengan gap yang lebar-lebar jadi kita susah menebak dimana posisi tesla dan posisi jain bomb jam spell sisinya kebanyakan pk disini heal dimana terdapat foreign tesla heal di batavia kebanyakan 90% masih menggunakan golem dan hoax karena serangan ini serangan yang paling efektif untuk meratakan semua jenis base TH9 atau TH8 sisinya naga kali ini satu poison hoax surgical berlawanan arah jarum jam dibantu 3 heal lanjut lagi berikutnya nomor 10 lanjut terus tower base lagi sama strategi yang sangat populer di iklan kami golem dan hoax saya tidak bilang kalau go wipe atau strategi yang lainnya tidak terlalu berguna atau berapa tapi jujur saja ini strategi yang paling mudah untuk mendapatkan 3 start untuk khusus TH9 dan TH8 cover power lanjut lagi nomor 9 langsung sama 2 golem teman-teman bisa lihat sendiri banyak banget yang pakai strategi ini di iklan saya dan hampir semuanya mendapatkan 3 start hanya sedikit atau beberapa yang gagal atau fail tapi overall semuanya sukses 1 double joint bomb 2 base seperti ini biasanya memiliki strap atau double joint bomb yang berjauhan dengan uptrek wind sehingga gelis block menjadi useless biasanya Jadi kita butuh kecerdikan dan ketepatan Masih sama ya, menggunakan 2 Golem Satu Gump Spell untuk menyebrang ke inti atau core dari base ini Work Surgical, berlawanan arah jaring jump Seperti biasa dibantu 3 heal, terkena double gb ya, mati Tapi karena masih ada backup, jadi aman Kali ini Golemnya 3 Sangat bagus untuk hero yang masih relatif kecil atau di bawah level 20 Masih belasan, biasanya saya menggunakan 3 Golem Ini sedikit fail jumpnya ya Harusnya di sebelah sini Tapi overall masih bisa Double gb tapi tidak meledak bersamaan Karena hope nya cukup menyebar Lanjut lagi nomor 6 Yang 2 star tidak akan saya play Karena bagi saya 2 star adalah gagal Di sini saya menggunakan Gowiva, 2 Golem, 7 Valkyrie untuk membunuh Acer Queen Jump Spell untuk membunuh CC yang isinya PK Dan saya beri Poison untuk memperlambat laju balon Saya heal 1 kali Acer Queen dibunuh oleh BK dan Valkyrie Hawk masuk Surgical Saya cicil 3 Hawk per defense Saya tahan heal sampai benar-benar Hawk ditembaki oleh defense Di sini Sekelatan harus dengan Poison ya Karena Hawk tidak bisa memukul Sekelatan sampai defensenya habis Selamatnya mudah Lanjut lagi Jadi nomor 5 dan 4 gagal Langsung loncat nomor 3 Ini nyaris ya Nyaris file juga Tapi karena hero nya level 30 Jadi sangat membantu serangan Jujur saja level hero itu sangat membantu teman-teman Jadi utamain upgrade hero Terutama Archer Queen ya Wall Break nya gagal Jadi dibantu dengan jump Acer Queen level 30 Acer Queen Ditemaki cannon Diskill Mock masuk Harus sedikit sedikit Hawknya ya 5 biji Kena double GP yang kiri Sisa sedikit Hawknya 5 biji Barbar dan King tidak mati Bisa lihat disini Dibunuh oleh Archer Queen level 30 Kalau Archer Queen dibuat level 30 mungkin gagal serangan ini 99% Gagal 1% nya Hoki Dan ternyata Hoki Nomor 2 Masih 2 golem Kali ini hero nya sangat over power ya 30-30 Dan base nya tergolong so susah Menurut saya Satu jam spell CC di poison Hawk masuk dibantu giant Over power ya Dan lanjut lagi nomor 1 Kali ini yang hajar adalah nomor 12 Atau car saya Yang hanya mengandalkan Archer Queen level 20 Untuk mengajar Biasanya paling atas Bisa lihat Yang menggunakan 3 golem Satu dari sisi Wallbreaker akan menembus 2 lapis layer dan sini Wallbreaker masuk 3 wallbreaker masuk lagi Sisi keluar Tangga poison kali ini Poison nya butuh skeleton BK nya masih level 15 ya Jadi cepat mati Archer Queen musuh level 30 Hawk masuk dari kanan Tidak surgical ya Kali ini ya Jubilee Heist untuk mempercepat Laju Hawk Area sini sangat berbahaya Tapi karena Woke masih banyak Jadi tidak berpengar Oke sekian dari saya Wari Capital ini Semoga bisa menjadi referensi teman-teman sekalian Biar teman-teman bisa mengetahui Betapa Kekuatan Golem dan Hawk itu sangat Penting atau sangat Untuk mengajar base-base Dengan defense maksimal Bahkan error level tinggi Oke Jangan takut Kalau terus mencoba Laju terus di channel saya Indonesian Pleasure Keep Flash Flash on